Ya pemirsa, krisis bahan baku kembali terjadi di industri manufaktur tanah air dan kali ini industri ban mengalami kesulitan pasokan remah karet atau kram rubber yang menjadi bahan dasar pembuatan ban. Bahkan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK juga ikut membayangi industri ban di tanah air. Krisis bahan baku tidak hanya terjadi di industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki di tanah air. Kali ini industri ban juga mengalami kesulitan pasokan remah karet atau kram rubber yang menjadi bahan dasar pembuatan ban. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia atau ABBI, Abdul Aziz Pane mengatakan produksi ban selama ini bergantung pada karet alam produksi Indonesia. Dan dengan berkurangnya lahan perkebunan karet imbas serangan hama hingga beralihnya lahan karet ke lahan perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman bagi keberlangsungan pasokan karet dalam negeri dan industri ban nasional. Jika kondisi kesulitan bahan baku ini terus dibiarkan berlangsung maka posisi lampu kuning di industri ban nasional tersebut akan berlanjut pada situasi yang lebih buruk lagi yaitu gangguan pada produktivitas produsen ban. Bahkan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi karyawan di industri ban. Sementara itu hingga saat ini kualitas karet Indonesia masih diakui oleh konsumen internasional dan menduduki peringkat kedua hasil karet berkualitas di dunia. Kualitas karet Indonesia mengungguli negara Vietnam dan Malaysia sedangkan posisi teratas masih dipegang Thailand. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema kita hari ini krisis bahan baku lampu kuning industri ban Indonesia sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Aziz Pani beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI Selamat pagi Pak Aziz Pani Selamat pagi Pak Pradigo, para pemirsa selamat pagi Ya salam sehat Pak Selamat sehat, sehat insya Allah sehat Alhamdulillah Terima kasih atas waktunya ini Pak Aziz Pani Mungkin langsung saja di update tadi informasinya begitu ada salah satu kendala lagi kalau kita bicara mengenai ketersediaan pasukan bahan baku bagaimana Pak kondisi terkini dari industri ban di tanai Gini, oke Karet alat Indonesia ini yang paling baik untuk ban kenderaan bermotor yaitu jenis TSR 120 TSR 120 jadi ini apa namanya produksi ini Indonesia yang paling besar 52% sampai dunia oleh Indonesia tapi sekarang ini kalau dilihat bukan hanya merosot ekspornya untuk jenis ini tapi juga untuk industri ban itu terancam seperti di Medan misalnya di Medan itu ada satu fabrik ban PMD yang cukup besar ya nah itu di Medan itu 14 pengusaha kram rambar hengkang dari Medan oke karena bahan bakunya nggak ada petani itu sudah mengganti tanamannya dengan kelapa sawit nah kalau ini berlangsung 5 sampai 10 tahun lagi sudah kita ini sudah nggak kehabisan karet alam karena tidak ada jaminan dari pemerintah atau dorongan dari pemerintah agar petani karet itu jangan mengalihkan pertaniannya ke kelapa sawit tapi ini nggak ada kan karena bagaimanapun petani itu perlu makan maka harga kelapa sawit jauh lebih tinggi daripada karet alam walaupun karet alam itu tidak menyebabkan defrostrasi ya karet alam itu sangat ramah untuk lingkungan karena pohon karet itu menyerap karbon cukup banyak dibanding dengan lapas sawit dan saya rasa karet adalah salah satu tanaman komoditas kita yang sangat banyak menyerap karbon oleh karena itu sebetulnya pemerintah harus mendorong petani terutama bupati-bupati dan gubernur-gubernur untuk tidak mengalihkan lahannya menjadi petani karet alam menjadi kelapa sawit karena kalau ini berlangsung 5 sampai 10 tahun lagi kita akan kehabisan karet alam Pak Aziz kalau mungkin bisa disampaikan sebenarnya kebutuhan dari bahan baku karet tadi begitu rubber yang memang untuk produksi bahan ini secara nasional berapa sih Pak sementara berapa juga pasukan yang bisa diberikan oleh mungkin petani dari karet begitu Pak di Indonesia karet Indonesia ini kan karet kita itu banyak sekali ser-20 dan ser-20 TSR-120 ini adalah jenis yang untuk ban itu yang diproduksi Indonesia memang cocok untuk ban oke lahannya udah cocok untuk ban makanya dua fabrik multinasional miselin dan bristone punya perkebunan karet alam di sini di Kalimantan dan Sumatera karena memang karet kita itu cocok untuk ban kerenan bermotor jadi kalau ini tidak didorong oleh pemerintah maka petani ini pasti segera mereka akan akan menggantikan pohon karet karet alamnya dengan pohon kelapa sawitnya baik-baik nah menarik kalau kita cermati sepanjang tahun 2022 lalu begitu angka penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil ini kembali lagi sudah mencapai 1 juta unit 1 juta unit ini ya Pak Aspani apakah ini juga berdampak ataupun paling tidak bisa menjadi katalis positif bagi industri ban di dalam negeri ya pasti karena gini mobil dalam negeri itu menggunakan ban dalam negeri kan ya malah kalau kita ekspor pun bannya kita itu termasuk karena ban Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia karena dia punya standar menguasai standar Inggris standar Eropa dan standar Amerika sedangkan negara-negara lain kayak Vietnam itu hanya standar Eropa Thailand standar Eropa tapi Indonesia punya ban standarnya Amerika dan Eropa oleh karena itu memang ban kita itu sangat dipilih oleh konsumen dunia makanya kalau Indonesia ekspor bermotor cukup besar jumlahnya juga itu juga semua pakai ban kita dan ban kita itu sangat dipilih terutama di Timur Tengah ya paling dicari ban kita oke adakah mungkin solusi dari pelaku usaha ban sendiri begitu apakah memang perlu ada perluasan dari perkebunan karet atau tidak berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan negara tujuan ekspor dari produk karet remah Indonesia data di tahun 2021 ya seperti yang bisa Anda saksikan ini adalah beberapa negara tujuan ekspor dari karet remah Indonesia Amerika Serikat itu sekitar 533,8 ribu ton kemudian ada Jepang di posisi kedua 479,4 ribu ton dan China 168,4 ribu ton India 167,9 ribu ton dan Korea Selatan 141,9 ribu ton dan Brazil 73,8 ribu ton dan negara dengan nilai ekspor ban terbesar di tahun 2021 mana saja ya kita lihat ada Korea Selatan ini di posisi buncit sekitar 2,9 miliar dolar Amerika kemudian ada Amerika Serikat 3,9 miliar dolar Jepang 4,3 miliar kemudian Jerman 4,9 miliar Thailand 5,5 miliar dolar Amerika dan terbesar China 13,4 miliar dolar Amerika dari nilai ekspor yang diperoleh dari negara-negara tersebut baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Aziz Pane Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia ya halo Pak Aziz Selamat Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Aziz Dengan jelas Bapak kita akan lanjutkan kembali Pak kalau kita bicara memang tadi ada beberapa kendala ya di industri ban nah lantas bagaimana dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan apakah ini juga bisa menjadi salah satu dampak di tahun 2023 yang masih akan berlanjut lampu kuning yang tadi sudah kita isyaratkan begitu di industri ban Pak Aziz Pane dampaknya ini jangka panjang kelihatannya tapi kalau gak diselesaikan sekarang akibatnya ini akan makin terasa di masa-masa mendatang oke karena gini ya dulu itu karet alam ini dikirim ditanam di Indonesia terutama di Sumatera kan punya kutier punya kebun karet 1930 eh punya pabrik ban di Bogor ya jadi memang karyanya dari Sumatera dibikin Sumatera apa-nya perkembunannya pabriknya di Jawa gitu biar terjadi keseimbangan daerah jadi dulu kolonial itu udah cukup cukup pinter juga ngatur ngatur sehingga sekarang ini yang yang bagus untuk ban itu kayak Kalendeli itu dia gak bisa ambil lain daripada Sumatera Utara karena memang bannya dia itu karyanya dari itu ekspornya besar pak terutama ke Eropa dan Afrika oke namanya berik atau swalo dia itu sekarang sudah 9 kemis ketakutan karena 14 fabrik karyanya dari Sumatera Utara dia bilang sama dia kenapa yang gak ambil dari Jambia atau dia bilang pak satu transport kedua bannya itu udah cocok ban karyanya dari sini pak dia bilang kalau kan bertukar itu kan itu perlu lagi testing perlu lagi segala macam prosesnya lama katanya jadi kalau ini kita biarkan ini efeknya sangat berbahaya untuk industri ban oke dan kondisi yang dialami saat ini begitu banyak sekali informasi yang beredar begitu akhirnya ada efisiensi di industri ban nasional kita begitu bahkan ada pegawai juga yang dirumahkan begitu dan ancaman PHK benarkah demikian Pak Aziz enggak begini waktu covid juga industri ban itu tidak sampai PHK karena kita bagi karena itu ke shift dan WFH yang bisa kerja dari kantor dari rumah WF wait from home dan di fabrik itu memang kita adakan efisiensi sehingga kalau enggak kita ada efisiensi daya saing kita di luar akan terancam karena yang menentukan demand dari terutama adalah harga dan kualitas harga yang pertama oleh karena itu kita ini kan misalnya untuk bersaing dengan Thailand dan Vietnam lusi sulit karena Thailand dan Vietnam itu harga gas itu 4 dolar oke 9 dolar untuk energi ya tapi demi efisiensi fabrik-fabrik ban di Indonesia ini kayak yang di Medan itu dia sudah enggak pakai lagi gas dia sudah pakai cengkang kelapa sawin oke ya jadi efisiensi kita akan teruskan dan sekarang ini industri ban nasional ini sudah berusaha untuk beralih ke industri hijau yaitu mencari sumber-sumber bahan itu tidak lagi dari fosil oke tapi dari tumbuh-tumbuhan bisa kita gantikan kelihatannya bisa sudah mulai diadakan penelitian oleh yang besar-besar diadakan penelitian oke lantas bagaimana dengan krisis bahan baku yang terjadi begitu akankah mengganggu operasional dari industri ban mengingat tadi ada beberapa pabrik rubber juga yang tutup begitu di daerah Sumatera yang seperti yang Anda sampaikan 14 nah itu bagaimana apakah akan pas ikut mempengaruhi begitu produktivitas dari pabrik ban sendiri di tanah air ya itu kan di Medan saja kan yang besar itu Palembang sama Lampung oke jadi ya itu kebetulan Palembang sama Lampung itu belum begitu transam mereka masih mau sabar menggunakan menanam karet alam tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya oke perlu diketahui juga oleh para petani oleh petani karet kita itu Belisya sekarang ini sudah memotong kalapasawitnya diganti ke pohon durian karena durian itu apa namanya musangking itu sekarang ini didominasi oleh Malaysia untuk pasaran China Hongkong Singapura dan Kanada itu Malaysia ini sekarang import ekspor musangkingnya mengalahi Thailand jadi petani ini dia akan beralih begitu harga itu turun sangat sensitif oke nah kalau kita bicara mengenai tatanya karet sendiri di Indonesia menurut Anda bagaimana apakah memang sudah menguntungkan juga bagi petani karet kah atau belum sehingga tadi ada juga pengalihan lah alih fungsi lahan begitu dari sebelumnya kebunan karet kemudian ke kelapasawit bukan hanya pengalihan lahan petaninya juga itu dia itu tidak mengerjakan pohon karetnya tapi dia jadi jadi pegawai sawit dia bukan mengerjakan karya tapi jadi apa namanya jadi karyawan pekerja begitu di perusahaan sawit pekerja itu switch juga oke kita juga switch oke jadi ini ini kan bahaya jadi pemerintah perlu mengadakan memberikan insentif kepada petani ini paling enggak barangkali juga memberikan pupuk jangan sampai pohonnya rusak oke karena pohon Indonesia ini ya itu sudah 30 tahun loh pohonnya yang lama belum ada usaha replanting daripada pemerintah karena replanting itu cukup mahal pak jadi replanting itu baru sedikit sekali barangkali enggak sampai enggak sampai 5% sedangkan kalau Vietnam itu replantingnya 30% Malaysia replantingnya 40% gitu apakah ada salah satu solusi lain misalnya harus mengimpor bahan baku karet tadi begitu dari luar negeri Pak Aziz tapi ya Pak Aziz kita akan lanjutkan kembali lantas apakah importasi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis bahan baku ban di tanah air begitu saya rasa importasi itu akan berugikan kita karena karet alami itu masih kita masih kita bisa penuhi ya karena Kalimantan ada di Lampung ada di Jawa Barat ada sedikit itu juga bisa mencuplai karena jenisnya agak sama tapi kalau dibiarkan karena kalau ada pembiaran petani itu akan dengan leluasanya rakunya ditotongnya pohon karetnya digantinya pohon cabai atau pohon sikong ini kan yang repot oke oke nah kalau kita lihat dari sisi petani sendiri apa yang mereka keluhkan begitu selama ini dari asosiasi yang tangkap begitu ya apakah harga jualnya kah atau dukungan dari pupuknya atau pembinaan yang kurang atau seperti apa ini Pak Aziz karena harga jualnya itu rendah maka dia gak punya nilai tambah untuk beli pupuk ataupun untuk memperbaiki tingkat hidupnya nah pemerintah berusaha untuk menghindrisasi dalam pekdi ya kita setuju tapi kan kita ini perasanannya masih jauh daripada cukup ya bahan baku jualnya banyak kita import itu ban itu industri ban itu 72% komponennya itu import masih oke nah kendala kaitannya dengan importasi sendiri untuk bahan baku ban untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri tadi sejauh ini apakah ada kendala atau tidak begitu Pak Aziz dalam artian sesuai dengan keinginan masing-masing jadi gini pemerintah kita paham ya pemerintah banyak keluar duit waktu menyelesaikan covid kita paham oleh karena itu pemerintah mengurangi import paham kita tapi yang kita maksud itu kenapa gak barang-barang konsumen yang dikurangi importnya jangan dong bahan baku yang dikurangi importnya buktinya itu waktu kami disuruh isi neraca komunitas oleh pemerintah oke kita bikin neraca komunitas misalnya kita butuh 100 itu pemerintah hanya memberikan 60 alasannya efisensi 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 negara ya terus saya kita bilang gimana ya kalau kurang lagi tambah lagi tapi kan moda proses karena membuat produksi tugas begitu para maksud bisa bikin langsung karena proses lama ini pemerintah itu membuat peraturan peraturan yang tidak membuat industri dalam itu lincah oke menghadapi persaingan yang begini ketat gitu ya lantas apakah memang perlu ada mungkin perbaikan revisi dari sistem nasional tadi untuk yang neraca komunitas begitu ya Pak Aziz Pani perlu 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 sekali perlu apa jadi mana yang membuat industri itu berat janganlah dijadikan peraturan karena sekarang ini kan banyak itu dirjen pun bisa keluarkan peraturan sehingga peraturan-peraturan itu membuat industri itu bergerak baik Anda melihat dengan adanya krisis bahan baku karena keterbatasan pasokan di dalam negeri kemudian tadi untuk importasinya masih ada kendala juga dengan sistem nasional neraca komoditas akankah dampak yang lebih jauh Pak sesuai dengan beberapa industri lain begitu yang juga kesulitan bahan baku begitu ada peluang ataupun ancaman pemutusan hubungan kerja sebesar sekali yang saya maksud begini tolonglah pemerintah itu percayalah pada industriawan karena industri ini tidak mungkin akan mau menahan barangnya atau menyalahgunakan izin imbuk tidak mungkin ini yang kadang-kadang pemerintah ini curiga sama semua orang termasuk industriawan padahal industriawan seperti ban ini kan kelas dunia Pak Michelin Bridgestone Good deal itu kelas dunia yang gak mungkin dia akan merusak namanya hanya karena kepentingan seorang dirjen ya keberan-kali maka dikeluarkan segmen sekretaris kementerian dikeluarkan segmen seperti ini seperti komunitas ini ini kan mempersulit kita ini sibuk bikin ban harus ngisi lagi formulir komunitas sekarang ini ada lagi formulir harus kita isi lagi namanya indeks indeks kepuasan industri banyak kali form-form yang harus diisi itu gak perlu Pak kita kan bikin ban biar aja kita bikin ban dicek aja jadi pemerintah itu punya inspektorat yang ngecek kalau kita itu gak benar gitu oke kepuasan atau enggak jangan diserahkan pada kita semua jadi pemerintah kerjanya apa baik Pak Aziz Panil terakhir ini Pak harapan dari teman-teman produsen ban di Indonesia begitu di tahun 2023 apa yang diinginkan ya kita ingin itu lah Pak satu supaya bahan baku itu bisa dipenuhi oke harga energi itu bisa disesuaikan dengan negara seingan seperti Thailand dan Vietnam yang 3 dolar mungkin 3 dolar gak bisa tapi pemerintah janji 6 dolar tapi sampai sekarang masih beli 9 dolar gak dapat itu 6 oke jadi bayangkan suditnya bersaing Pak dengan energi yang bedanya 50% 3 ke 6 kan 50% ya kita beli di pemerintah memutuskan 6 tapi padahal kenyataannya kita beli 9 bukan 6 oke itu baru energi terus karet alam karet alam Vietnam sama Thailand itu sama Malaysia tidak ada masalah mereka karena di samping pemerintah mereka itu negaranya itu punya juga bahan baku kita kan gak punya bahan baku sama sekali dulu tahun 96 punya kita tahun 96 itu kita punya cuma import itu gak sampai 72 berkali kita import cuma 30 30% tapi sekarang 72% kita import bahan baku itu pun diatur pemerintah dengan raja meraca ini ada lagi yang harus diselesaikan jadi banyak sekali kerjaan rumen yang kecil-kecil yang merepotkan kita ini supaya dihilangkan lah biar kita lincah bersaing kira-kira gitu itu dia ya semoga bisa terwujud begitu Pak harapannya di tahun 2023 sehingga nanti produktivitas akan tetap terjaga tidak ada lagi ancaman karyawan yang dirumahkan ataupun hubungan kerja baik Pak Aziz Pane terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan selamat para pemirsa IDF terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati